Intro Usulan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, ABDESI, menuai beragam tanggapan dan memicu polemik. Salah satunya datang dari komunitas purna bakti kepala desa seluruh Indonesia, Kompak Desi. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Kompak Desi Dadang Holiludin saat menghadiri acara pembentukan sekaligus pengukuhan DPC Kompak Desi Bojonegoro Masa Bakti 2023-2028 mengatakan Kompak Desi menolak sekaligus tidak setuju tentang usulan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Hal ini mengacu voting dari anggota Kompak Desi di seluruh Indonesia, yang mana 69 persen anggota Kompak Desi menolak dengan usulan jabatan kepala desa 9 tahun tersebut. Nah, begini tanggapan dari Kompak Desi untuk jabatan 9 tahun. Kemarin beberapa hari kebelakang kami mengadakan voting khusus di anggota Kompak Desi seluruh Indonesia. Ya, nah dari 600, boleh diperlihatkan ininya hasil votingnya? Ya, intinya 69 persen. Intinya 69 persen menolak? Tidak setuju. Alasannya apa? Nah, alasannya dikembalikan ke skill basic kepala desa untuk memimpin di desa tersebut. Nah, karena yang namanya kepala desa itu sebagai manager di desa. Nah, sebagai advokatnya di desa, sebagai konsultannya di desa. Nah, sementara kemampuan atau skill-nya atau SDM-nya bisa tidak memajukan desa, apalagi dengan 9 tahun. Terus kembali ke reformasi. Nah, itu dulu pejuang-pejuang yang dulu teman-teman waktu lahirnya. Undang-undang nomor 6 2014. Itu kan baru berapa tahun? Nah, itu sudah dikasih luang waktu 6 tahun, 6 tahun, 6 tahun. Nah, nanti kembalikan ke masyarakat. Sementara itu, saat ini kompak desi masih belum memikirkan tentang akan menggelar aksi perihal penolakan masa jabatan kepala desa 9 tahun. Lantaran, masih fokus pada musda dan muscap di seluruh Indonesia. Terima kasih telah menonton!